Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, Senin lalu, driver taksi online atau daring terutama yang belum mendapatkan izin prinsip operasional melakukan aksi turun jalan dengan berunjuk kerasa di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Mereka merasa khawatir dengan pemberlakuan tilang atau sanksi dari pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No.108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Perwakilan pengunjuk rasa sempat diterima dan berdialog sekaligus menyampaikan tuntutan mereka pada di Subjawa Timur mulai soal aturan SIMA umum, uji kir, stiker, hingga pembatasan akses di area tertentu seperti stasiun dan bandara. Dikatakan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional di Subjatim, Isa Ansori bahwa di Subjatim akan memperpanjang masa sosialisasi Permen Hub 1.08 dengan patas waktu tertentu dari Kementerian Perhubungan sekaligus memberi waktu bagi pengemudi untuk tetap memproses izin sebagai persyaratan sesuai peraturan. Satu, nanti kita melakukan tindakan persuasif sifatnya sosialisasi terhadap pemberlakuan PM 1.08 Jadi belum ada penindakan silang dan sebagainya belum ada. Kita nunggu petunyai dari Kementerian Perhubungan terhadap masalah sosialisasi. Tapi dengan jelas tanggal 1 belum ada penindakan hukum terhadap PM 1.08 Mereka selama ini masih banyak yang belum berizin sebetulnya. Ada beberapa izin yang telah dilakukan. Sampai dengan saat ini izin prinsip yang diberikan 2418. Kemudian yang sudah sampai keluar izin itu 140. Nah, selebihnya ini dalam proses. Mereka mungkin ada kekhawatiran karena tanggal 1 ini harus diberlakukan PM 1.08 ini. Namun kita ketegaskan kepada mereka bahwa belum ada penindakan penilangan. Kami akan berkondisi dengan polisi. Kita masih persuasif dan masih mengingatkan. Sebagai angkutan sewa khusus, mereka harus diuji. Kemudian mereka harus simpah umum. Kemudian mereka harus berizin. Kemudian ada stiker yang ditempelkan di kendaraan. Ada sebagian yang sudah mengurus. Namun di luar juga ada yang belum mengurus. Agar teman-teman angkutan sewa khusus segera mengurus izin. Karena kita sudah dalam proses perizinan. Sahabat tenora ditambahkan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional di Subjatim bahwa dari 2418 pengajuan izin prinsip, 140 izin prinsip telah dikeluarkan dengan jumlah kuota hingga 4.450 unit. Sementara itu, di Subjatim tetap memperlakukan ketentuan bagi angkutan sewa khusus seperti ujikir, sima umum hingga pemasangan stiker sesuai permen hub 108. Sahabat sonora, peran sektor jasa keuangan tidak saja memaju pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas sistem keuangan, namun juga komitmen untuk menjaga kesimbangan sektor jasa keuangan dari sisi permodalan, likuiditas hingga pengendalian tingkat resiko. Dikatakan oleh Heru Cahyono, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur saat acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Hotel Bumi pada selasa kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2017 lalu mencapai 5,16% dan telah menghimpun dana masyarakat melalui perbankan Jawa Timur dengan peningkatan hingga 10% termasuk peningkatan fungsi intermediasi hingga 12,3%. Sementara dari sisi rasio kecukupan modal atau kar dan likuiditas tercermin dalam kar perbankan Jatim mencapai 24,3% dengan level NPL mencapai 3,3%. Pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Surabaya ini merupakan lanjutan dari pertemuan industri jasa keuangan secara nasional di Jakarta. Poin penting yang bisa kami sampaikan disini bahwa kondisi industri jasa keuangan di Indonesia ini masih solid, cukup kuat dengan rasio permodalan sebesar 23% kisaran. Kalau kita bandingkan dengan rasio permodalan atau rasio kar rata-rata di negara Asian Five hanya 18%. Nah intinya asalnya kalau kar Indonesia ini, kar perbankan atau kar perbankan di Indonesia ini kita turunkan menjadi 18%, kita masih punya ruang untuk pembiayaan kredit sekitar 640 triliun. Nah ini tentunya merupakan momentum dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% ini tentunya kami yakin ini bisa dicapai dengan dukungan dari industri jasa keuangan yang saat ini kondisinya sangat kuat dan solid. Sahabat Sonora, sementara itu OJK menyikapi perkembangan layanan keuangan berbasis digital atau fintech di sektor jasa keuangan dengan berencana untuk membentuk fokus grup diskusian sebagai bentuk fasilitas bagi sinergi perusahaan fintech dengan sektor jasa keuangan khususnya bank perkreditan rakyat di Jawa Timur. Sahabat Sonora, hasil penyampaian verifikasi ke pengurusan partai politik pada 31 Januari 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Jawa Timur yang berproses mulai 28 hingga 30 Januari 2018 ternyata masih menyisakan beberapa partai untuk melakukan perbaikan syarat administrasi dalam proses pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dikatakan oleh Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito bahwa perbaikan syarat administrasi tersebut terkait dengan kecocokan nomor KTP dalam sistem informasi partai politik atau SISPOL sesuai aturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh partai Hanura dan P3. Ini adalah masalah pemberitahuan dari pemberitahuan kepada partai politik terkait dengan hasil verifikasi kita kemarin yaitu yang dilakukan saat ini. Jadi kita sudah sampaikan hasil kita kepada 12 partai politik yang kita lakukan verifikasi mulai tanggal 28 sampai tanggal 30 kemarin. Hasil semuanya memenuhi syarat kecuali harus ada perbaikan administrasi satu pada partai Hanura. Perbaikan administrasi terkait dengan kecocokan nomor KTP itu saja. Tapi secara setelah sudah clear semua. Memang tinggal ada satu dua perbaikan dan kawan-kawan bawah seluruh juga mengikuti proses ini mengawasi proses ini dan kita menyambutkan sesuatu yang berkait dengan hasilnya kemarin. Setelah ini kita akan melakukan proses pengumuman yang belum selesai terus kemudian secara bersamaan di Kabupaten Kota kan juga melakukan verifikasi. Dan nanti kita akan melakukan recap terhadap jumlah itu nanti kita serahkan ke Jakarta. Sahabat Sonora, tahap selanjutnya KPU Jawa Timur akan melakukan recap dan diserahkan ke KPU Pusat Jakarta untuk menentukan apakah masing-masing partai politik merupakan peserta pemilu atau tidak. Beberapa persyaratan yang ditentukan KPU pada tahap verifikasi faktual untuk masing-masing parpol di tingkat Kabupaten Kota Jawa Timur mulai kehadiran pengurus partai politik, keterwakilan perempuan hingga 30%, kesesuaian identitas, persyaratan surat keterangan domisili hingga kesesuaian daftar keanggotaan parpol yang terdaftar pada sistem informasi politik atau SIPOL pada masing-masing Kabupaten Kota. Sahabat Sonora, evaluasi ekonomi Jawa Timur pada bulan pertama di 2018 memberi catatan perkembangan indeks harga konsumen melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur BPS. Selama Januari 2018 kemarin, BPS mencatat bahwa Jawa Timur mengalami inflasi mencapai 0,60% dengan inflasi tertinggi ada di Kota Banyuwangi yang mencapai 0,70% dan terendah di Kota Kediri mencapai 0,14% dengan laju inflasi secara year-on-year mencapai 3,10%. Dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur Teguh Pramono saat merilis berita resmi statistik di kantor BPS Provinsi Jawa Timur Kamis lalu bahwa inflasi selama Januari 2018 di Jawa Timur disumbang oleh inflasi pada kelompok bahan makanan yang mencapai 2,25% dan sekaligus menjadi kelompok tertinggi penyumbang inflasi selama Januari kemarin di Jawa Timur. Di nasional tadi kita mengalami inflasi sebesar 0,62% dan Jawa Timur mengalami inflasi juga sebesar 0,60%. Dengan inflasi 0,60% ini maka year-on-year-nya Jawa Timur mencapai 3,10% di 8 titik pengamatan inflasi ini yaitu di Durabaya, Madiun, Propolinggo, Malang, Kediri, Sumeneb, Banyuwangi, dan Jember. Inflasi yang tertinggi terjadi di Banyuwangi sedangkan yang terendah terjadi di Kediri. Banyuwangi 0,70, Kediri 0,14. Nah, dihitung year-on-year maka inflasi tertinggi terjadi di Kota Madiun dengan 3,99% dan yang terendah di Kota Propolinggo dengan nilai 2,31%. Inflasi yang tertinggi pada bulan Januari terjadi pada kelompok bahan makanan. Sahabat Sonora, selain bahan makanan juga terdapat komoditas utama penyumbang inflasi selama Januari kemarin di Jawa Timur adalah beras, daging ayam ras, dan emas perhiasan. Sementara kelompok penyumbang deflasi selama Januari terjadi pada transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai 0,02% dan komoditas utama seperti tarif kereta api, tomat sayur, dan bawang merah. Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, Surabaya menjadi kota kedua dalam rangkaian konser Padi Reborn setelah 7 tahun vakum dari aktivitas bermusik. Setelah lebih dulu menggelar konser di The Palace, Jakarta pada 31 Januari 2018 dengan bintang tamu Rosa, konser kedua Padi Reborn akan berlangsung di Grand City, Surabaya pada 3 Februari dengan menghadirkan Andin sebagai bintang tamu. Ada 18 lagu pilihan akan dinyanyikan sekaligus menyambung rencana atau persiapan untuk album Padi yang ke-6 di pertengahan tahun ini, serta apresiasi penyelenggara saat konser pertama di Jakarta disampaikan saat acara press conference di Holiday Inn Hotel Surabaya kami selalu. Sampai tadi malam kita ada konser di Jakarta, full house. Untuk persiapan di Surabaya sendiri, kita sudah 80% dan di Surabaya sendiri kita akan ada kolaborasi dengan Makan Bi. Padi malam mungkin adalah salah satu konser yang akan memiliki energi yang tinggal balik. Energi dari penonton, dari crowd itu sangat luar biasa. Bahwa yang nonton itu juga bukan hanya teman-teman tadi yang full, tapi adalah yang anak-anak zaman now ini sekarang sudah banyak yang nonton juga. Full 2 jam, kita insya Allah akan bernyanyi bersama dengan lagu-lagu yang lama dirimutkan, kita juga nama rindu maini lagi. Ya kalau lagunya 18 lagunya. Ya yang biasa, karena kita 7 tahun ya Pak Album ya. Jadi untuk saat ini yang kita kompaskan adalah, kita ingin menyambung kenistri kita lagi, menyatukan kenistri kita lagi. Dan Uso Perdana album pasti ada. Tinggal kemarin kita udah bikin, tapi prosesnya masih belum tampung 100%. Jadi untuk album sendiri, mungkin rencana kita sih setelah bulan kuasa kali ya. Atau bulan kuasa kalau kita memikirkan begitu. Tidak, baik-baik. Sahabat Sonora, grup musik asal Surabaya ini sempat berkunjung ke Balai Kota pada Kamis lalu dan diterima Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini untuk menyampaikan persiapan kegiatan konser mereka. Sekaligus melalui kehadiran grup ini, Wali Kota Surabaya berpesan bahwa berprestasi juga bisa dilakukan pada bidang non-akademis. Menurutnya, grup band Padi bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi anak-anak muda, termasuk para orang tua, bahwa sukses juga bisa diraih melalui prestasi non-akademis, termasuk melalui musik. Sahabat Sonora, perkembangan industri otomotif sudah pasti akan dipengaruhi oleh inovasi dan teknologi dalam menentukan dan membuat varian baru kendaraan yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera pasar atau konsumen. Namun, selain perkembangan teknologi dan inovasi, kehidupan di kota-kota besar telah menciptakan budaya urban, hingga bonus demografi dengan pertumbuhan jumlah generasi milenial. Industri otomotif telah merespon fenomena ini dengan menciptakan apa yang dikenal dengan urban city car, sekaligus menjadikan generasi milenial sebagai prospek target pasar baru. Dikatakan oleh Rifki Spiawan, Group Head of ATL and SOP Marketing 4W, sebagai agen tunggal pemegang merek saat acara press conference dan launching Suzuki Ignis Sport Edition di Pakwon Mall, Surabaya, Sabtu lalu, bahwa varian baru tersebut tidak terlepas dari hasil kajian perubahan pada pasar saat ini dan gaya hidup urban dari generasi milenial. Meskipun ingin lebih dikenal sebagai mini SUV, namun diharapkan dengan varian baru ini sekaligus bisa untuk menarik minat dari pasar city car di Surabaya, yang diharapkan dapat menambah pangsa pasar Suzuki sebesar 15%. Launching Ignis Sport Edition ini, kita dari agen tunggal pemegang merek, kita fokus untuk launching di lima kota besar, dimana lima kota besar ini yang mempunyai potensi untuk Ignis lebih besar daripada kota yang lain, maka kita putuskan ada lima kota yang kita akan launch, yaitu di Surabaya, Bali, Semarang, Bandung, dan Makassar. Dan untuk di Jawa Timur sendiri ataupun secara nasional sama, ya kita berharap Suzuki Sport ini bisa menambah market dari Ignis sebesar 15% baik secara nasional maupun Jawa Timur. Target kita untuk anak muda ya, kita memang lebih banyak, fokusnya di 25-30. Dan pastinya mereka merupakan masyarakat urban yang daily-dally pekerjaan mereka butuh produk yang mendukung aktivitas mereka di perkotaan. Market dari city car sendiri itu sangat besar, tapi sebenarnya kita tidak masuk ke dalam segmen city car. Mempunyai segmen sendiri, kita rancang menjadi salah satu mini SUV. Jadi kita berharap dari Ignis ini bisa menjadi backbone juga ya, jadi semua produk Suzuki di Indonesia, nasional, terutama di Jatim juga. Sahabat Sonora, image sebagai kendaraan masyarakat urban dengan tampilan sporty dan stylish menjadi strategi dalam membaca kondisi pasar yang positif saat ini sekaligus mengakomodir kebutuhan masyarakat urban akan kendaraan yang aman dan nyaman dengan berbagai fitur terkini untuk mendukung aktivitas keseharian. Ditambahkan bahwa varian terbaru Suzuki Mini SUV ini ditawarkan dengan harga mulai 160 hingga 170 juta rupiah. Menurutnya, secara keseluruhan, pertumbuhan dari produk Suzuki pada tahun lalu bergerak hingga 3%, baik untuk produk passenger maupun komersil. telah Anda ikuti reportasi Sonora dalam Soekan. Kovok Terima kasih telah menonton! Dan buk Helen Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! broken... Terima kasih telah menonton!